Nah oke guys ini ada kabar gembira ya guys ya Sebentar lagi ini Mobile Legends mau update besar-besaran coy Namanya itu Next Project Jadi di Mobile Legends bakal banyak yang berubah guys Tentunya Mobile Legends pasti akan lebih HD ya guys ya Jadi setiap satu tahun sekali Setiap setahun sekali itu Monton melakukan update besar-besaran coy Namanya itu Next Project Sama kayak tahun lalu ya Untuk tahun sekarang ini ada lagi coy Next Project Nah jadi disini kebetulan ada eventnya Dan kita akan coba bahas eventnya Disini kita bisa dapat skin gratis apa aja Plus kita bisa dapat hero gratis apa aja coy Oke ini eventnya masih ada di Advance Server ya guys ya Kalau kalian coba cari di Ori Server itu gak bakal ada coy Tapi tenang aja ini eventnya bakal muncul di Ori Server setelah next update besok coy Kita lihat Nah disini ada 5 menu event yang bisa kita kerjakan ya guys ya Event yang pertama ini masih belum bisa dibuka Kita coba masuk ke event yang kedua yang gambarnya Leslie Nah disini kita disuruh kayak pilih salah satu hero ya guys ya Jadi untuk update-an terbesar tahun ini itu Monton fokus sama dua hero ini coy Hero yang di revamp ya Ada si Leslie sama si Gusion coy Disini kita disuruh pilih satu ya Kita mau pilih yang mana Kita coba pilih si Gusion Pilih Gusion sebagai objektif perhatihan anda Untuk mendapatkan trial gratis dari skin Monlex Sonata Oh dikasih ini guys dikasih trial gratis kita Oke Oke dapat Gusion Tapi ini gak permanen ya kayaknya ya Gak permanen ini trial Gak tau berapa hari gitu Nah ini dia eventnya Jadi disini kita disuruh kayak melakukan beberapa quest ya guys ya Disini login ke dalam game itu dapat ini Dapat training point Kita disuruh kayak kumpulkan poin-poin gitu Kita claim Nah ini guys dapat premium Dan ini kita kumpulkan sampai 100 ya guys ya Jadi kalau kita kumpulkan sampai 100 Itu nanti kita bisa dapat skin trial Skinnya si Venom coy Dia trial 3 hari ya Jadi gak permanen Ini ada apa lagi nih Ini isinya fragment sama tiket coy Ini fragment sama tiket Jadi disini kita disuruh kayak mainkan 3 pertandingan di klasik Sama disuruh Gunakan Gusion di klasik atau di rank atau di brawl coy Ya kira-kira kayak gitu ya Oke kita lanjut ke event yang berikutnya Disini ada pertunjukan sihir Harley coy Nah ini nih Ini yang bikin gue curiga guys Ini apakah skin gratis Skin baru gratis Apa gimana ini Gambarnya gambar si Harley coy Jadi disini kita disuruh kayak ini ya guys ya Menyelesaikan beberapa quest Dan nanti kita bisa dapat kayak ini Dapat car ya Jadi carnya ini Bisa kita dapetin secara gratis coy Dari login Sama ini ya Mainkan satu pertandingan di klasik Terus menangkan satu pertandingan di klasik coy Kita disuruh main lah pokoknya Nanti dapat satu ini ya Dapat satu car Dan carnya itu bisa kita pakai Untuk gacha disini teman-teman Coba kita gacha ya Dapat apa ini ya Apakah kita bisa dapat skin Harley gratis Dapat apa Oh dapet fragment Oke Dapet fragment Kita lihat Prispall Untuk Prispall disini Gak ada skin ya guys ya Adanya cuman kayak fragment Sama ini sama talent nih Talent yang baru sama tiket Jadi disini gak ada skin Tapi belum tau juga Biasanya ya Ini karena masih ada di advance server Jadi masih uji coba Ada kemungkinan besok Kalau rilis di ori server Mungkin Mungkin aja ya Monton baik Kita dikasih skin Harley gratis coy Ini kayaknya skin baru ya Skin baru sih ini kayaknya Dan juga disini kita disuruh ini ya guys ya Disuruh kayak kumpulkan ini token Jadi setiap kita gacha Itu 18 kali gacha 12 kali gacha Itu kita dapetin nih guys Dapat next token Gue gak tau next token ini untuk apa Next token Jadi semakin banyak kita gacha Semakin banyak token kita Maka semakin banyak juga next token Yang bisa kita dapetin coy Nanti kita lihat ya Next tokennya ini bisa kita tukarkan dimana coy Kita coba kembali Kita masuk ke event yang nomor 4 ya Yang gambar si Gusion Kejutan akhir pekan Oh dari sini dapet lagi guys Dapet ini Dapet next token ya Jadi kita login tanggal 27 Sampai tanggal 28 Itu kita dapet 25 token coy Oke kita claim Nah dapet 25 guys Terus kita login di tanggal 4 bulan 9 Itu dapet lagi Dapet lagi 25 Dan kita login lagi tanggal 10 Sampai tanggal 11 coy Dapet lagi 25 Oke kita masuk ke event yang nomor 5 Yang gambarnya si Lancelot Nostalgia Wah ini Ini yang kita cari guys Skin gratis guys Tapi sayangnya skin basic ya Nggak ada skin epic gitu Oke ini guys ya Jadi disini kita bisa dapet skin gratis Ini skin basic ya Bisa kita pilih Kita mau skin yang mana guys Gue pengen ini nih Liumor nih Kita pilih ya Liumor ya Nah ini guys Kita bisa dapet Liumor juga disini Tapi harus ini ya Harus selesaikan questnya dulu Jadi kita kumpulkan Sampai ininya penuh Baru kita bisa dapet Skin Liumornya gratis coy Atau kalau kita mau border Kita bisa pilih border juga ya guys ya Tuh ada border juga Tapi lebih baik sih Bagus pilih skin ya Kalau misalnya kalian belum punya skinnya Bagus pilih skin coy Tapi kalau misalnya kalian udah punya Semua skinnya Ya kalian bisa pilih border lah Kita lanjut ke bagian bawah Hadiah login next Oh ini guys Jadi kita login selama berapa hari nih Login selama 7 hari Itu kita bakal dapet Untuk next token setiap hari guys Nah kita login setiap hari Ini gue login 1 hari Dapet 5 token ya Kita login Nah dapet 5 Oke Udah cuma itu aja Ini baru bisa kita claim besok ya Kita login lagi besok Baru kita dapet lagi coy Oke kita terus masuk ke sini Gak ada Masuk ke shop Apa ini Alright Nah ini guys Jadi disini ya Untuk ternyata Ternyata untuk next token Yang kita dapet tadi Itu bisa kita tukarkan Di menu yang ada disini coy Kita bisa pilih skin link gratis Atau kita mau pilih fragment Juga bisa Pilih fragment Ini untuk border sama hero Belum bisa dibeli guys Ini katanya dijual pada 5 hari ke depan Oke ini mungkin kita akan coba Kita ke masa depan ya Kita lihat Ini bisa dibeli apa enggak nih Oke langsung aja Let's go Oke ini sekarang Gue udah tiba di masa depan Dan kita lihat Apakah udah bisa dibeli Nah Udah bisa ya guys ya Jadi untuk border Disini harganya 25 token coy Terus untuk one-one Untuk hero gratis Itu harganya 25 Untuk hero gratis link Juga harganya 25 Ternyata harganya sama Kayak skin ya guys ya Sama coy 25 coy harganya coy Cuma disini yang gue bingungkan Kenapa skinnya itu Cuma satu guys Disini hero ada dua Otomatis kalo bisa Untuk skin juga Jangan cuma satu Harusnya minimal Dua Tiga Atau banyak lah Kalo bisa Kenapa skin cuma satu guys Harusnya sih Skinnya kalo bisa dijual banyak ya Jadi kita bisa milih Kita mau ngambil Skin apa aja coy Kalo cuma satu disini Kita gak bisa milih ya Cuma gak tau juga Jadi karena eventnya ini Mungkin masih uji coba Di advance server Mungkin Disini monton Cuma ngeluarin Satu skin guys Gue berharap Semoga skin si Harley Skin si Harley Ini bisa kita dapetin Gratis dari sini coy Gue berharap Jadi mungkin Karena ini masih ada Di advance server Jadi skin Harley Itu belum dikeluarin coy Mana tau nih Besok dirilis di ori server Tiba-tiba Monton ngasih kita Skin Harley terbaru Itu gratis coy Semoga aja ya guys Ya Semoga aja coy Kita tunggu aja guys Ini masih uji coba sih Masih uji coba Oke kita akan coba Tukarkan ya guys ya Ini 25 harganya Kita tukarkan Apakah bisa dibeli Atau enggak Kita coba Wow bisa loh Bisa guys Wah ini kalau seandainya Skin Harley nih Skin Harley yang terbaru Kita dikasih gratis Wah itu enak banget guys Semoga aja ya Dikabulin monton ya guys ya Monton aku request Tolong kasih aku Skin Harley terbaru gratis Yang ini monton Kalau bisa ya guys ya Mana tau coy Dikasih coy Oke kira-kira Kayak gitu aja Si eventnya Udah enggak ada lagi Disini kita tinggal Login aja Selama 7 hari Dan semua questnya Bisa kalian selesaikan ya guys ya Kita tunggu aja Eventnya ini Hadir di Ori server coy Oke kira-kira Itu aja Jadi untuk kalian Yang belum subscribe Jangan lupa Kalian subscribe Dan untuk kalian Yang mau ikutan GiveOi Bagi-bagi skin Gratis Kungfu Panda Kalian bisa ikutan Di video sebelumnya Linknya gue cantum di deskripsi Di bawah coy Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax